Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal Tentang tes matematika dasar Nah soal-soal ini merupakan soal-soal matematika dasar Dasar banget ya Biasanya waktu SD kita sudah mempelajarinya Nah tes-tes seperti ini biasanya sering digunakan untuk tes masuk kerja Tes Indomare, tes Alfamart, kemudian tes BUMN dan sebagainya Nah oke langsung aja kita bahas soal ini satu persatu dari soal nomor 1 Nomor 1 ini merupakan operasi hitung bilangan bulat Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mendahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu Jadi kalau untuk mengerjakan soal-soal jenis seperti ini Yang perlu kalian perhatikan adalah urutannya Jadi pertama kali yang kita dahulukan itu adalah nilai yang ada di dalam kurung Nah kemudian yang kedua itu kali sama bagi ini dia sama kuat Jadi nanti kalau ada perkalian sama pembagian Kita kerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu Nah setelah perkalian sama pembagian itu baru penjumlahan sama pengurangan Jadi kalau penjumlahan sama pengurangan ini dia lebih lemah daripada perkalian sama pembagian Jadi ini harus kita dahulukan baru penjumlahan sama pengurangan kalau dia ada dalam satu soal Nah sedangkan penjumlahan sama pengurangan ini dia sama kuat Jadi nanti yang kita dahulukan itu dari yang sebelah kiri Jadi ini urutannya Nah yang pertama ini kan ada di dalam kurung 675 dikurangi 450 dibagi 15 Nah ini baru kita hitung Jadi yang kita kerjakan yang ini dulu Nilainya itu 225 baru dibagi 15 Kita bagi aja menggunakan porogapit Nah ini udah pernah kita pelajari waktu SD ya 225 dibagi 15 Pertama 22 dulu dibagi 15 kan 1 1 x 15 itu 15 Nah ini kita kurangkan 12 kurangnya 5 itu 7 Ini 5 75 dibagi 15 yaitu 5 ya Nah ini 75 Habis ya berarti hasilnya yaitu 5 ke 15 Nah kemudian soal yang nomor 2 9 dikurangi 6 dikali min 18 dibagi 9 dikurangi 10 Nah ini ada perkalian sama pembagian Perkalian sama pembagian ini sama kuat Berarti yang kita selesaikan yang di sebelah kiri terlebih dahulu ya Jadi ini Jadi 6 dikalikan min 18 dibagi 9 ini dia sama kuat ya Kalau sama kuat seperti ini bisa kamu jabarkan disini ya Jadinya 6 dikali min 18 dibagi 9 Tulis seperti ini dulu aja ya Nah supaya lebih mudah Ini kan dia ada yang bisa diperkecil nih Karena perkalian sama pembagian sama kuat Ini gak masalah ketika ini kita perkecil Ini dibagi gini Ya 18 dibagi 9 itu 2 Ya kan Jadi tinggal 6 dikalikan min 2 6 dikalikan min 2 yaitu min 12 Nah setelah dapat seperti ini baru kita selesaikan Jadi 9 dikurangi Yang di dalam kurung tadi ini nilainya adalah Min 12 Dikurangi 10 Nah kalau udah seperti ini kita selesaikan Ini 9 min dikali min itu kan jadinya plus ya Jadi 9 ditambah 12 dikurangi 10 Nah ini penjumlahan sama pengurangan dia sama kuat Jadi selesaikan dari yang sebelah kiri 9 tambah 12 yaitu 21 21 kurangi 10 berarti 11 Gitu ya Lanjut ke soal nomor 3 12 dibagi 4 dikurangi 4 dikali 5 Ditambah 13 Nah ini ada di dalam kurung Jadi kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung Ini kita selesaikan Kita selesaikan Ini yang di dalam kurung yang pertama kita kerjakan 12 dibagi 4 yaitu 3 Berarti kita tulis 3 Dikurangi Ini kita kalikan 4 dikali 5 yaitu 20 Ditambah 13 Sama dengan Nah baru kita kerjakan 3 dikurangi 20 Itu kan min 17 ya Min 17 Ditambah 13 Min 17 tambah 13 Itu sama aja dengan 17 Dikurangi 13 Kan 4 ya Tetapi yang negatif itu yang besar Berarti kasih min Gitu Min 17 tambah 13 Sama dengan min 4 Nah lanjutkan soal nomor 4 Soal nomor 4 ini kan dia Pecahan campuran Kalau menyelesaikan soal pecahan campuran Maka harus kita ubah Si pecahan campuran Itu menjadi bentuk pecahan biasa Caranya gimana Nah 2 2 per 3 Ini kalau diubah ke pecahan biasa Ini kan dari 2 ke 3 Ini kan dia dikali ya Kemudian ke atas dia ditambah 2 kali 3 itu 6 6 tambah 2 itu 8 Berarti 8 per 3 Dibagi 1 2 per 3 Berarti 1 dikali 3 itu 3 3 tambah 2 itu 5 Berarti 5 per 3 Dikurangi 4 kali 5 itu 20 20 tambah 1 21 per li Per 5 Nah ingat Bentuk pembagian seperti ini ya Pembagian pecahan Jadi kalau ada A per B Dibagi C per D Nah supaya lebih mudah Pembagian ini bisa kita ubah Ke bentuk perkalian Tetapi si pembaginya itu dibalik Jadi A per B Ini kali Dibagi Dibagi Menjadi kali Ini dibalik ya Jadi D per C Jadi bentuk ini Itu bisa diubah menjadi 8 per 3 Ini diubah jadi kali Tetapi ini dibalik Pembaginya 3 per 5 Dikurangi 21 per 5 Nah yang kita selesaikan Berarti kan yang perkalian dulu ya Nah yang sama bisa kita coret Coret Gitu Jadi tinggal 8 dibagi 5 8 dibagi 5 Dikurangi 21 per 5 Karena penyebutnya disini Udah sama Sama-sama penyebutnya 5 Berarti tinggal yang atas Kita kurangkan 8 dikurangi 21 Sama aja dengan 21 dikurangi 8 ya Jadinya Min 3 Belas Per 5 Per 5 Nah Soal nomor 5 Itu seperti nomor 4 Jadi pecahan Sampuran diubah ke pecahan Biasa Ini kita kalikan 4 kali 3 Itu 12 12 tambah 2 14 Per 3 Dibagi sama 1 kali 6 Itu 6 6 tambah 1 7 Berarti 7 Berarti 7 per 6 Dikurangi 2 kali 3 Itu 6 6 tambah 1 7 Per 3 Nah ini sama Seperti soal nomor 4 Tadi Pembagian bisa diubah Ke dalam bentuk perkalian Tapi dia dibalik Jadinya Jadinya Per 3 Dikali Ini dibalik 6 Per 7 Dikurangi 7 Per 3 Nah Kalau udah seperti ini Yang sama Bisa kita perkecil Bisa kita toret 14 Dibagi 7 Itu 2 6 Dibagi 3 Itu 2 Jadi tinggal 2 Dikali 2 Dikurangi 7 Per 3 Gitu Ini kita selesaikan dulu 2 kali 2 Itu 4 Berarti 4 Dikurangi 7 Per 3 Nah Kalau seperti ini Berarti kan harus Disamakan penyebutnya Jadi Per 3 Ini 4 Itu kan kita anggap 4 per 1 3 Bagi 1 Itu 3 Kali 4 12 Dikurangi 7 Nah 12 Kurangi 7 Berapa? 5 Jadi 5 Per 3 Gitu ya Nah Kemudian Soal nomor 6 24 Dibagi 6 Ditambah 20 Nah ini kita Nggak boleh Ngerjain 6 Tambah 20 Dulu Nggak boleh Karena penjumlahan Sama pembagian Itu kuatan yang Pembagian Berarti ini Kita kerjakan dulu Gitu ya 24 Dibagi 6 24 Dibagi 6 Berapa? 4 ya 4 Ditambah 20 Sama dengan 24 Gitu Nah Nomor 7 3.500 Ditambah 10.000 Dibagi 2.500 Meskipun Ini ada Di depan Yang kita Kerjakan Yang pembagian Dulu Karena Lebih kuat Pembagian Jadi Sama aja Dengan 3.500 Ditambah 10.000 Bagi 2.500 Berapa? Ini kan Nolnya Bisa dicoret Gini ya Nah 10 Berarti kan 100 Dibagi 2 5 100 Dibagi 2 5 Itu 4 Gitu 4 Berarti Sama aja Dengan 3.500 Ditambah 4 Sama aja Dengan 3.504 Nomor 8 10.000 Dikurangi 350 Ditambah 5.000 Dibagi 20 Ada Pengurangan Penjumlahan Pembagian Jadi Yang kita Dahulukan Itu Yang Si Pembagian Nah Jadi Sama aja Dengan Ini 5.000 Dibagi 20 Itu Berapa? Ini Nolnya Kan Bisa Kita Coret Jadi Tinggal 500 Dibagi 2 500 Dibagi 2 250 Jadi Kalau kita Kerjakan Itu Sama Dengan 10.000 Dikurangi 350 Ditambah Ditambah Berapa Tadi 250 Nah Jadi Ini Tinggal Kita Hitung Aja 10.000 Dikurangi 350 Ditambah 250 Jadinya Berapa Tuh Sama Aja Dengan 10.000 Kalau Dikurangi 3.500 Kan Kita Gini Yang Hitung 350 Bisa Hitung Seperti Ini Ini 0 Ini 10 Dikurangi 5 Itu 5 Ini Nyimpan 1 Jadinya 9 9 Dikurangi 3 Itu 6 Ini 9 Berarti 9.650 Kemudian Baru Ditambah 250 Jadi 0 Ini 0 Nyimpan 1 9 Ini 9 Jadi 9.900 Gitu Nomor 9 12.872 Dikurangi 12.772 Dibagi 100 Ditambah 1 Nah Ini Yang Kita Kerjakan Ini Yang Ini Dulu 12.000 Kurangi 12.000 Kan Habis Jadi Tinggal 872 Yang Kita Kurangi Ini Sama Ini Kan Ya 872 Dikurangi 772 Itu Kan 100 Jadi Yang Kita Kerjakan Betul Ini Yang Di Dalam Kurung Dulu Berarti 100 Dibagi 100 Ditambah 1 Sama Dengan Nah 100 Dibagi 100 Itu 1 Berarti Sama Dengan 1 Ditambah 1 Sama Dengan 2 Gitu Nah Nomor 10 Ini Merupakan Deret Bilangan Deret Bilangan Seperti Ini Juga Sering Banget Muncul Di Tes Psikotest Nah Nah Ini Kita Lihat Dulu Polanya Dari 3 Ke 5 7 9 11 Kan Kelihatan Ini Dasar Banget Dari 3 5 Ini Ditambah 2 5 7 Ditambah 2 7 9 Ditambah 2 9 11 Ditambah 2 Berarti Polanya Harus Ditambah 2 Berarti 11 Ditambah 2 Yaitu 3 13 Gitu Nah Untuk Nomor 11 99 94 96 91 93 88 90 Kalau Misalkan Kita Urutkan Dari 99 Ke 94 Turun 5 Ini Naik 2 Ini Turun 5 Ini Naik 2 Ini Dan Seterusnya Seperti itu Membentuk Pola Dari 99 Ke 94 Ini Turun 5 Ini Naik 2 Ini Turun 5 Ini Naik 2 Ini Turun 5 Betul ya 93 Dikurangi 5 Itu 88 Ini Naik 2 Berarti Kesini Itu Turun 5 90 Dikurangi 5 Berapa 80 85 Mudah ya Jadi Kita Harus Mencari Polanya Kemudian Yang Nomor 12 Sama Nomor 13 Ini Contoh Soal Cerita Nah Soal Cerita Dasar Seperti ini Juga Sering Muncul Nah Untung Soal Cerita Lainnya Boleh Kalian Cek Di Video Kakak Sebelum Sebelumnya Sudah Banyak Soal Cerita Kalian Ketik Soal Cerita Mat Sh Nanti Nanti Keluar Nomor 12 Ina Membagikan 12 Kilogram Kopi Kepada Beberapa Orang Jika Tiap Orang Mendapatkan Seperempat Kopi Maka Banyak Orang Yang Menerima Kopi Adalah Jadi Ina Membagikan 12 Kilo Nah Dibagikan Kepada Beberapa Orang Jika Tiap Orang Menerima Seperempat Kilo Maka Banyaknya Orang Berapa Tinggal Dibagi Jadi 12 Kilo Dibagi Seperempat Karena Masing Masing Orang Mendapatkan Seperempat Bentuk Pembagian Seperti Ini Boleh Kita Ubah Ke Perkalian Tetapi Dibalik Berarti Sama Aja Dengan 12 Dikali Ini Kalau Dibagikan 1 Per 4 Kalau Dikali Menjadi 4 Per 1 Gitu Ya Udah Tinggal Kita Kalikan Jadi 12 Dikali 4 Yaitu 48 Jadi Ada 48 Orang Yang Menerima Kopi Nah Soal Terakhir Nomor 13 Rania Membeli Kerudung Dengan Harga 30 Rp Ia Kemudian Menjual Kerudung Tersebut Seharga 37 500 Berapa Persen Keuntungan Yang Didapatkan Rania Nah Jadi Harga Belinya Itu 30 Rp Kemudian Harga Jualnya Itu 37 500 Yang Ditanyakan Adalah Persen Persen Itu Berarti Dia Dalam Untuk Prosentase Persen Keuntungan Sedangkan Kita Tahu Bahwa Untung Itu Kan Dia Diperoleh Dari Harga Jual Dikurangi Harga Beli Harga Jualnya 37 500 Harga Belinya Adalah 30 Rp Berarti Dia Untungnya Adalah 7 500 Ini Untungnya Karena Yang Ditanyakan Adalah Prosentase Keuntungan Prosentase Keuntungan Berarti Untung Untung 7500 Dibagi Sama Harga Belinya Harga Belinya Yaitu 30.000 Nah Dikalikan Sama 100% Karena Dia Harus Diubah Ke Prosentase Yang Ada Nol 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 Udah Berarti Tinggal 75 Bagi 3 75 Dibagi 3 Itu 25 25 Masih Ada Persen Berarti 25 Persen Oke Berarti Prosentase Keuntungan Yang Diperoleh Sama Rani Yaitu 25 Persen Oke Itu Tadi Penjelasan Tentang Soal Matematika Dasar Untuk Keperluan Tes Masuk Kerja Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Kalian Like Comment And Subred Juga Bisa Kalian Cek Video Saya Di Youtube Ini Ya Kakak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh